Intro Sementara itu petugas gabungan di Kabupaten Magetan melakukan pembersihan pohon berusia ratusan tahun yang tumbang pasca hujan deras mengguyur kawasan setempat sejak sepekan terakhir. Sebelumnya petugas terpaksa menunda proses evakuasi lantaran besarnya ukuran pohon serta hujan deras yang masih mengguyur. Petugas gabungan melakukan proses evakuasi terhadap pohon berusia ratusan tahun yang tumbang di Dusun Ngico, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorjo, Kabupaten Magetan. Pohon tumbang tersebut sempat menutup total akses jalan antar desa di wilayah setempat. Menurut informasi TRCPB wilayah Sidorjo, pohon di jalan pehupung Dusun Ngico menuju Dusun Ngrobiong, Desa Sidomulyo ini tumbang akibat hujan deras yang terjadi pada hari Minggu Malam 10 November 2024. Pada saat kejadian penanganan tidak bisa dilakukan hingga selesai dan difokuskan membuka akses jalan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Hingga kini petugas BPBD Dinas PU hingga TNI dan Polri masih melakukan evakuasi pembersihan pohon tumbang dengan memotong menjadi beberapa bagian. Mengingat ukuran pohon yang besar untuk kemudian digeser ke pinggir jalan. Itu dimulai mulai kemarin, kemarin kita kerja dengan TNI Polri juga hadir, juga dengan PU, PU juga mendatangkan alat bikunya juga. Harapannya sebenarnya yaitu batang yang di atas itu bisa diturunkan, tapi ternyata kemarin pakai biku pun juga tidak mampu. Karena kelihatannya ada batang yang menancap masih kuat di atas. Ini wilayah Sidomulyo yang sana itu, ini menghubungkan ke wilayah Ngrobiong, Ngrobiong itu masih Sidomulyo, yang raksana itu Ngrobiong. Kalau di sini dukunya ngejo, ngejo. Tersepat mengganggu kemarin lah ya? Iya, sepat mengganggu masyarakat, tapi memang malam itu untuk ranting-ranting ya sudah ke sini, tapi tetap kemarin tidak bisa dilewati. Ya kamulah ini sudah terbuka. Apa kejadian karena malam, paginya tetap belum bisa, kendaraan lewat. Kendaraan lewat kalau orang saja tetap bisa dengan ranting-rantingnya diambil, tapi untuk mulai kendaraan, mulai kemarin setelah dipotong baru bisa kendaraan lewat. Beruntung atas kejadian pohon tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Masyarakat dihimbau agar lebih waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah jika terjadi hujan disertai angin. Hindari bertentuh di bawah pohon. Pelankan kecepatan berkendara saat cuaca buruk berlangsung, mengingat pancaroba atau pergantian musim kemarau ke musim penghujan masih terjadi. Aikal Uda, JTV Magetan